Bahkan ada Menteri Yang mengatakan Ini harus selesai dengan cepat Karena kalau enggak investasinya lari Saya tahu menterinya itu Pak Tom Saya tidak mau Kehilangan kesempatan investasi ini Akhirnya Pakai otot Balik lagi ke Mental penguasa Mental semena-mena Banyak gusur Terjadilah bentrokan dengan Rakyat setempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini Kali ini kita kembali Membicarakan terkait dengan masalah Integritas, masalah korupsi Dan penyakit lain lagi Dan kali ini Kita berkesempatan berbincang Dengan pakar ekonomi Yang belakangan ini Lagi ada banyak dibicarakan orang Pak Thomas Lembong Apa kabar Pak Tom? Baik Pak Novel Terima kasih sekali ini undangannya Senang sekali Pak Tom bisa hadir kali ini Hormatan besar bagi saya Pak Novel Terima kasih sekali lagi Pak Tom Bicara terkait dengan masalah ekonomi Masalah korupsi Dan hal lain lagi Orang selalu membicarakan Indonesia itu negara kaya Dulu Pak Tom Kalau masih kecil saya waktu dulu Orang-orang tua selalu bilang Tongkat dilempar jadi tanaman katanya Hari ini ada yang bilang katanya Singkong ditanam tumbuhnya jagung Tapi itu kata orang ya Pak Tom Jadi gini Pak Tom Terkait dengan masalah Apa namanya Korupsi Kita seringkali melihat Atau mengukur praktek korupsi Dari indeks persepsi korupsi Dan kalau kita lihat IPK Indonesia Ketika Pak Jokowi pertama kali menjabat 2014 Itu adalah 34 Dan kemudian Terus naik Sampai 2019 Sekitar 40 Pak Tom Ini dahsyat sekali Naik 4 poin 6 poin maaf Dalam tempoh waktu 5 tahun kurang lebih Itu luar biasa Dan itu bagus Dan Sepertinya waktu itu Pak Tom di pemerintahan kan 2015 Pak Tom Sampai 2016 Menteri Perdagangan Kalau gak salah ya Iya betul 2016 sampai 2019 PKPM Tapi setelah Pak Tom gak ada Turun Wah ada korelasinya gak itu Pak Tom Karena sampai hari ini Nilainya 34 lagi Udah turun lagi Kembali ke posisi semula Kembali ke posisi semula Dan saya yakin Mungkin tanggal 30 Tanggal 31 ini Akan ada pengumuman baru Saya yakin akan turun Kalau turun lagi Minus itu Pak Tom Nah Pak Tom bisa cerita gak Soal kemeran itu gimana Pak Terima kasih Pak Novel Jadi Dapat Data point baru nih Dari Pak Novel Yang mendukung Pandangan saya Bahwa memang Presiden Jokowi itu Berubah sekali Dari periode pertama Ke periode kedua Sangat-sangat berubah sekali Dan seluruh Suasana di pemerintahan Seluruh kultur Di pemerintahan itu Berubah sekali ya Ya tentunya Tadi kan Goyon ya Pak Novel Tentunya bukan hanya Karena saya saja Saya kan cuman Pucuk Pucuk dari gunung es Ya 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 kan Apa Dari Pergeseran Gaya pemerintahan yang Teknokratis Ya Yang Apa Mendorong Banyak profesional Ya Untuk menjabat Ke arah yang Lebih Politisasi ya Jadi sekarang kan Yang menjabat itu Lebih Berorientasi pada Loyalis Ya Dan Political appointment ya Jadi Apa Politis Meskipun Sekali lagi Pak Anies Sendiri Selalu Membedakan Antara Apa Politikus Dengan Politis Jadi Yusru Pengalaman saya juga Pak Novel Apa Banyak Menteri-Menteri Di period pertama Yang saya anggap Paling profesional Itu ditunjuk oleh Parpol Oh gitu Dan bahkan Banyak Menteri yang Tanda kutip Latar belakang profesional Bisa sangat-sangat Politis Ya Dan Apa Dengan konsekuensi Pada Integritas dan korupsi juga kan Ya Jadi ini bukan masalah Apakah ini kiriman Parpol atau bukan Ya Tapi Apakah Figurnya Apakah Apa Individunya Berintegritas dan Apa Kompeten Ya Jadi Tapi Menarik tuh Dan Apa Mungkin nanti kita bisa Punya peluang untuk Bahas konsekuensinya Bagi investasi juga ya Pak Novel Karena Ya Besar banget Apa Peran daripada Persepsi terhadap Korupsi sebuah negara ya Ya Kepercayaan investor Ya Dan kadangkala Bisa dihitung loh Pak Dalam perspektif ekonomi Contohnya Indik persepsi korupsi Itu naik satu poin Gampaknya Seperti nilai Investasi berapa Gitu Itu ada hitungannya Dan saya lupa Hitungan-hitungannya Cuma nilainya sangat besar Dan Saya yakin itu Hitungannya Bener-bener Real Keadaannya sebenarnya Dan kalau kita lihat Sekarang kan gini Pak Tom Contohnya terkait Investasi Saya masih ingat ya Pak Tom Sekitar 2019 Atau 2020 Rasanya Itu dari pemerintah Sering bicarakan bahwa Jangan terlalu banyak Melakukan penindakan Kalau ditindak Nanti investor Lari Kita cegah saja Kalau Pak Tom Gimana Dari pandangan ekonomi Pak Tom Saya kira itu Keliru sekali ya Iya Sangat-sangat keliru sekali Penindakan Terutama Di tingkat-tingkat tertinggi Iya Iya Yang membuat KPK menjadi lembaga Yang paling dipercayai Masyarakat Iya Di Republik Sebelum revisi Undang-undang KPK Yang terjadi Di 2019 Iya Itu justru Apa Bahwa Tidak ada yang Luput dari Penindakan hukum Betul Bahkan Pimpinan-pimpinan Tertinggi negara Itu Apa Ditindak Iya Bukan hanya Yang kecil-kecil Yang tak berdaya Tapi bahkan yang Yang paling berkuasa Itu tidak luput Dari penindakan Apabila Mereka Apa Berkorupsi ya Itu punya dampak positif yang luar biasa Bagi persepsi Terhadap Indonesia Di mata investor Iya Baik Domestik maupun internasional Karena Dua-duanya Menjadi korban Dari pemeresan Tentu Bahkan mungkin Lebih-lebih Investor domestik Yang lebih Rentan Menjadi korban Pemeresan Oleh pejabat Dan tentunya Perusahaan Internasional juga Tapi Kalau mereka Tinggal ngambak aja Mereka yaudah Kalau gitu saya Nggak jadi invest Beberapa perusahaan Perusahaan internasional Ketika dia Menyuap ke Indonesia Di negaranya Dia dihukum loh Contohnya perusahaan SAP lah Di Jerman Dia menyuap di Indonesia Di negaranya dihukum Tapi penyuapan di Jerman Belum-belum diproses Dan ada beberapa Kasus lain Contohnya dulu Kalau nggak salah Kasus terkait dengan Pembelian pesawat Boeing Kalau nggak salah Saya lupa Airbus Airbus Itu juga Ada kejadian yang sama Di negaranya dihukum Di rendah berat Dan orangnya pun dihukum Ini di sekitar nggak Nggak diproses Atau diproses Tapi belum tuntas juga Jadi banyak problem-problem Seperti itu Harusnya kan Korelasinya gitu ya Pak Tom Betul Betul Jadi Apa Yaitu satu Salah Strategi Salah paradigma Bahwa Sudahlah Biarkan Korupsi Berjalan Karena itu Melancarkan Pengambilan keputusan Oh gitu Serius Saya sering mendengar Argumen seperti itu Kalau Korupsi Dicegah Atau Distop Gitu kan Pejabat akan Tidak lagi mau Mengambil keputusan Dan itu Sangat menghina Bagi Jutaan ASN Yang berintegritas Yang Mau Mengambil langkah yang benar Jadi itu Apa Sebuah Paradigma yang sangat Sinis ya Yang sangat jahat Apa Dalam pengalaman saya Apa novel Perkiraan saya 70-80% Daripada ASN Itu Mau bebas korupsi Minimum ya Minimum Jadi saya kan Kalau ngitung selalu konservatif Minimum 60-80% Dari mana Apa Tuhan bisa Mengperkirakan itu Memang Tidak sepenuhnya Scientific Harus saya akui Jadi ini semacam Sampling Informal Jadi waktu saya Di Kementerian Perdagangan Kemudian Di BKPM Makanya di Podcast lain Saya pernah bilang Banyak sekali Pejabat kita Capai sekali Sampai ngantuk sekali Bahkan ketiduran Di rapat Kenapa? Karena mereka Bidik ke Usaha sampingan Usaha sampingan Untuk ada Sumber penghasilan lain Untuk menopang Sebuah gaya hidup Yang Sesuai Dengan status sosial Mereka yang tinggi Supaya mereka Tidak harus korupsi Jadi Dan Secara informal Kalau saya Coba hitung Catat-catat Ya itulah perkaraan saya 60-80% Dari ASN kita Semuanya Kerja keras Untuk menghindar Dari praktek-praktek Yang Tidak baik Termasuk korupsi Memang Repot sekali Pak Tom Kalau kita lihat Indunya korupsi Kan Konflik Kepentingan Pak Tom Konflik 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 Indunya korupsi Disitu Awal mulanya Disitu Hari ini Kita boro-boro Ngomongin konflik 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 Yang ada Pembenaran Ada pejabat Yang kemudian Ada afiliasi Dengan suatu Usaha tertentu Dan kemudian Ada pengambil Kebijakan Di bidang itu Betul Itu kan Konflik 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 Yang idealnya Dia harus mengundurkan diri Tapi yang ada Sudahlah Kan kita masih menghormati Proses hukum Ada Gimana Pak Tom Memandang itu Dalam persenangan ekonomi Dampaknya seperti apa itu Ya Apa Ya Dengan sesalah hati Saya Tentunya Harus setuju ya Dengan Pandangan tersebut Bahwa zaman sekarang itu Udah terang-terangan Ya terang-terangan Dulu masih Ngumpet-ngumpet Konflik Konflik Kepentingan Sekarang Apa Ada Mental Penguasa Bahwa Mereka punya otot Dan mereka punya Kuasa Jadi Intinya Mau apa loh Ya kan Mau apa loh Kalau nantangin ya Pak Tom Apa Kemudian Dalam proses Pemenaran Keluarlah Berbagai macam Apa Argumentasi Ya Tanda kutip Fakta Yang Tidak akurat Ya Yang menyesatkan Dan Apa Ya Pokoknya tidak akurat lah Untuk pakai bahasa Sopanya ya Dan Yang bikin saya yakin Bahwa Pak Anies Pak Mohaimin Akan menang pemilu Ya Karena Apa Mental Semena-mena Seperti ini Itu diiringi dengan Gestur tubuh Ya Yang Memuakan Ya kan Dan Lama-lama orang sebel ya Dan saya baru sadar Waktu saya mulai keliling Ke daerah-daerah Jadi bagi Masyarakat Bahkan di desa Ini bukan sesuatu Yang abstrak Jauh dari tempat mereka Ya Di Jakarta Karena mereka Juga merasakan hal yang sama Di tingkat desa Ya Mereka juga merasakan Nepotisme Juga merasakan Kolusi Antara Oknum Dengan Orang dalam Apakah itu Orang dalam Di dalam Pertamina Orang dalam Di PT Pupuk Orang dalam Di PLN Dan sebagainya Jadi mereka Menderita langsung Konsekuensi daripada Yang tadi Pak Novel bilang Konsekuensi kepentingan Wah ini kan Orang-orang memperkaya diri Ya Membuat Malah kitanya yang sengsara Tidak terlayani Ya Makanya kan Stok diesel Stok solar Dimana-mana Selalu Habis terus Kenapa Karena Boleh dibilang Dicuri Oleh Oknum yang Berkolusi dengan Orang dalam Di cabang Pertamina Setempat Jadi Memang Kalau Konflik kepentingan Terjadi Di tingkat tertinggi Negara Itu menjadi simbol Tapi kenapa Ini punya Efek elektoral Yang sangat besar Karena itu Langsung berkorelasi Dengan Pengalaman pribadi Rakyat di desa Rakyat di kota-kota kecil Rakyat di kota Tersier Kota sekunder Dan Kayaknya Kita-kita Elite politik Jakarta Tuh gak menyadari Pemuaknya Masyarakat luas Apa Orang pikir Oh ini cuman Mainan orang elite Abstract Teori Tapi Bagi Rakyat Sampai ke pelosok-pelosok ini Sangat-sangat Konkret Sangat-sangat Real Orang lama-lama Semakin paham Pak Tom Gini Pak Tom Kalau kita lihat Konflik kepentingannya Kadangkala Ketika itu Dianggap lumrah Atau biasa Kita lupa Bahwa orang pejabat Yang punya konflik kepentingan Itu Berbahaya ketika dia mengambil kebijakan Bisa jadi Kebijakannya Tidak serta-merta Adalah perbuatan korupsi langsung Tapi ketika Kebijakannya Punya korelasi Dengan kepentingannya dia Dan kemudian Berdampak Berdampak lingkungan Berdampak kerugian Bagi negara Atau kerugian Bagi masyarakat Itu dampaknya Besar sekali Dan saya sangat yakin Itu lebih besar Dari praktek-praktek korupsi Selama ini Itu betul Pak Gimana padakan Pak Tom Jadi Apa ya Sebagai teknokrat Dan yang Memanfaatkan Masa-masa pandemi Masa-masa Tidak menjabat Untuk mendalami Reset Data dan fakta Dari seluruh dunia Itu Praktis boleh dibilang Sudah menjadi sebuah Konsensus global Bahwa Distorsi pada kebijakan Yang dimotori oleh Konflik kepentingan Itu kerugian pada ekonomi Beberapa kali lipat Dibandingkan Korupsi yang Tanda kutip ya Tanda kutip Sekedar sokokan Ya Hanya Apa Membantu disini Membantu disana Atau Selesaikan ini Selesaikan itu Itu Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Apa Kebijakan yang salah Kebijakan yang salah Yang salah yang merugikan negara Ya Karena Kepentingan yang sempit Ya Yang Menyogop gitu ya Dan Tergantung pada Negaranya sih Tapi Mungkin rasionya Antara Sepuluh kali lipat Sampai Seratus kali lipat Ya Ya Karena Kita suka bilang Di dalam Polisi Atau Pembuatan kebijakan Ya Senjata yang Paling dahsyat Itu adalah Bolten Itu kita Sebagai menteri Menana tangani Suatu peraturan Itu langsung Berdampak kepada Jutaan pelaku Usaha Kepada puluhan juta konsumen Jadi meskipun Misalnya dampaknya Cuman 10 ribu perak 5 ribu perak Dikalikan dengan 130 juta konsumen Misalnya Setiap tahun Itu Dampaknya luar biasa Itu Bahkan Korupsi Milyaran Puluhan miliar Rp100 miliar Itu gak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Distorsi kebijakan Yang merugikan Puluhan juta Dan bahkan Rp100 juta Konsumen Dan pelaku usaha Ya Sebaliknya juga Pak Tom Kalau itu digunakan Untuk kepentingannya sendiri Contohnya ini Pak Tom Kita sering lihat Masalah impor kan Ada beberapa jenis Komoditi tertentu Impor yang luar biasa Bahkan Beberapa jenis Terkait dengan Masalah komoditi pangan Itu Parah sekali Dan berdampak Kepada petani Atau nelayan Dan lain-lain Dan itu ketika Dikonversi Itu Perugiannya besar sekali Dan orang-orang itu Pengambil kebijakan Yang gak bener itu Atau korupsi tadi Itu dapat keuntungannya Paling berapa lah gitu Jadi jahatnya seperti itu ya Pak Tom Betul Ya Kebetulan Pak Novel singgung Isio pangannya Ya Dan itu betul sekali Karena Voluma Apa Bahan pokok pangan Seperti gula Ya Ya Daging Bawa putih Ya Yang diambil itu Hortikultura Besar sekali Besar sekali Dan Tahunan Ya Perkelanjutan Terus menerus Terus menerus Continuous gitu Terus menerus Dan Apa Maka dari itu Tentunya bidang saya adalah ekonomi ya Jadi Tugas saya adalah bagaimana Mengatur Struktur pasar Ya Untuk mengurangi Apa Keuntungan yang bisa Diraup Dari Distorsi Ya Imperpangan Misalnya begini Dua dari tiga kampanye Ya Mungkin Insya Allah Tiga dari tiga kampanye Ya Sudah sepakat Untuk Menerapkan Cukai gula Oh Ya Cukai gula Dan cukai pada Makanan manis Dan penyemuan manis Ya Karena itu Memicu Diabet Ya Memicu obesitas Ya kan Yang kemudian Apa Berimbas kepada Biaya BPJS Kesehatan Ya Memicu kebangkutan BPJS Kesehatan Ya Dan Ya itu sudah terkenal ya Apa Sembilan naga Ya Ya Yang mendominasi Impor gula Setiap tahun Ya Ya Salah satu caranya untuk Menyetop itu Setelah dengan Apa Mencukai gula Ya Sehingga jelas Transparan Ya Apa Margin Dan Dan itu akan Mengambil alih Margin import Ya Karena Apa Mereka harus ngalah Ya Dengan Cukai tersebut Ya Jadi Biar Import gula itu Tidak lagi begitu menguntungkan Bagi importer Ya kan Harga domestik Kan harus tetap stabil Ya Apa Silahkan Anda coba-coba aja Jual gula dengan harga super mahal Ya Ya Bakal ngalaku kan Ya Kalau umpamanya itu Mengurangi konsumsi gula Ya Bagus bagi kesehatan publik Betul Ya kan Tapi kalau Anda masih memburuh Harus ngalah Ya Harga tetap harus Serjangkau Ya Dan marginnya harus Diserahkan kepada negara Ya Dalam bentuk cukai gula Ya Satu contoh Satu contoh Ya Bagaimana kita memerangi Distorsi kebijakan Distorsi pasar Ya Dengan Struktur insentif Struktur Ini kan Bagian dari Instrumen fiskal Ya cukai Ya Untuk menghilangkan Apa Insentif-insentif Negatif ya Ya Seperti itu Ya Pak Tom Pak Tom kan 2019 Terakhir menjadi Kepala PKPM Seingat saya Ada investasi Yang cukup besar Terkait dengan Masalah Pengolahan besi Dan ternyata Dalam Beberapa Investigasi Atau penelitian Menggambarkan bahwa Banyak Produksi-produksi besi Yang menggunakan Alat Pengolahan Yang tidak ramah lingkungan Dan Besi yang diproduksi itu Ternyata Tidak sesuai SNI Iya Memang Itu dalam Perspektif Usaha Bagi pelaku usahanya Itu akan sangat menguntungkan Karena masyarakat kan awam Pak Tom Betul Seumpama Harga besi yang SNI Itu harganya 100 ribu Seandainya Sebetulnya orang itu Untungnya cuma sekitar 5 ribu Karena besi untungnya sedikit Betul Tapi kalau dia Tapi kalau dia main Dengan cara begitu Dia main corang Dia mungkin modalnya Cuma 50 Dia jual 75 Masyarakat bilang itu murah Betul Padahal itu besinya Sangat rentan Sangat mudah Patah Dan itu akan berdampak Kepada konstruksi Dan keamanan Keamanan Belum lagi Belum lagi Kalau itu digunakan Perek-perek Pemerintah Iya Di masa Pak Tom Gimana itu Karena ada beberapa Pandangan begini Seolah-olah Oh itu kan investasi Jangan diganggu Saya khawatir sekali Ketika ada yang Ngomong begitu Itu Pak Tom Jadi apa Makanya ya Pak Novel Kenapa kita begitu Semangat dan yakin Perlunya perubahannya Karena Bahkan Tatanan prioritas Itu udah ambar adul Dan itulah Yang merupakan Esensi daripada Konsep Pak Anisan saya Yang namanya Kebijakan berbasis nilai Oh gimana itu Pak Tom Value based policy Oke Value based policy Jadi Semua Kebijakan Itu harus Diakari pada Nilai-nilai Dan norma-norma Yang kita pakai yang teguh Apa itu Contoh-contoh Nilai-nilai kita Iya Yang banyak Nilai luhur Iya Satunya Mohon maaf Saya pakai Islah bahasa Inggris ya Iya Islahnya itu The Primacy of human life Bahwa Nyawa manusia itu Di atas segala-galanya Iya Jadi di saat Ada benturan kepentingan Antara industri dengan nyawa Iya Nyawa harus menang Iya betul Industri harus malah Iya Apa Ya Sebenarnya sih itu kan Sila kedua Pancasila Kemanusiaan Iya Humanisme Iya Bahwa Nyawa manusia Harus diutamakan Iya Termasuk Kesehatan manusia Kesehatan jangka Pendek Jangka menengah Jangka panjang Iya Atau misalnya Prinsip keadilan Iya Itu sebuah Nilai Norma Yang harus Apa Mewarnai Kebijakan Jadi misalnya Apakah adil Iya Oke Apa Pengusaha Dapat untung Besar Dengan main curang Iya Apa BMN Atau Korporasi lain Iya kan Dia juga ikut curang Karena dia pakai besi Yang dibawah standar Iya Yang dirugikan adalah Konsumen Yang warga Karena menjadi Hitung yang tidak aman Iya Minasinya mungkin Gampang patah Iya Atau Biaya hidup jadi tinggi Kenapa? Karena Rusak melulu Jadi harus diperbaiki melulu Jadi itu sangat Melanggar prinsip keadilan Iya Jadi apa Kalau kita mau Ngomong investasi Korelasi Korelasi tertinggi Itu adalah dengan Integritas Oke Jadi semua hal-hal Yang tidak berintegritas Termasuk Apa Industri Atau Investor Yang main curang Iya Itu Akan Mengkempeskan Apa Nafsu Investor Untuk berinvestasi Karena Silih lagi Iya 60 Kalau ini sih Saya lebih yakin lagi 80% Sampai 90% Daripada Investor itu Mau Mau Menghindar Dari hal tidak baik Termasuk korupsi Termasuk curang Iya Jadi Apa 10% lah Ya Yang Pelaku yang Jahat Atau curang Atau gimana ya Dan Investor yang 90% Yang berintegritas Itu ikut menderita Ya karena mereka Kalah bersaing Dengan investor yang main curang Jadi Menarik sekali ini Pak Tom Karena kalau melihat 10% sedikit kan Sebetulnya Kalau seandainya Kita justru mengikuti Kaedah Anti korupsi Justru kita menjaga Integritas Kita berpelang Dapat investasi Lebih besar kan gitu Pak Tom Harusnya kan begitu Karena begini Pak Tom Saya kalau dalam perspektif Anti korupsi contohnya Dalam best practice Kalau Indeks persepsi Korupsi di bawah 50 Itu harusnya Dikedepankan Penindakan Walaupun penindakan Itu bersama-sama Dengan pencegahan Dan pendidikan Kalau di atas 50 Itu dikedepankan Pencegahan Walaupun juga Diikuti dengan Penindakan Dan pendidikan Tapi hari ini Kan kita IPK kita Di bawah 50 Tapi kita Bicaranya Seolah-olah Pencegahan Dan penindakan Jangan Ini kan aneh Saya khawatir Ini Kebijakannya Juga konflik Konflik Terus Terus Segini Pak Tom Tadi bicara terkait Keadilan Kita melihat Ada investasi Yang dibuat Di Pulau Rempang Contohnya Ini kan problem Masalah keadilan Yang sangat besar Dan seperti Seolah-olah Dipaksakan Karena ada proyek Strategis nasional Dan lain-lain Emang bagaimana Pandangan Pak Tom Soal hal-hal Seperti itu Ini balik lagi Kepada Nilai-nilai Dan norma-norma Pak Novel Bahkan Tantangan pelik Seperti Yang kita lihat Di Rempang Itu Sebenarnya Bisa diselesaikan Dengan baik-baik Tapi Butuh waktu Itu butuh Kesabaran Dan butuh Paradigma Kebijakan Yang Mengutamakan Nilai-nilai Kemanusiaan Bukan Mengutamakan Bisnis Atau Untung rugi Apa yang Terjadi Di Di Rempang Gitu ya Apa Ya udah gak sabar Udah gak sabaran Ya kan Ya ya This is taking too long Ya Kita harus selesaikan Kita mau selesaikan Ini dengan cepat Bahkan ada Menteri Yang mengatakan Ya Ini harus selesaikan Dengan cepat Karena kalau gak Investorannya lari Saya tau Saya tau menterinya itu Pak Tom Saya tidak mau Kehilangan Kesempatan Investasi ini Ya ya Akhirnya Pakai otot Ya 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 Balik lagi ke Mental penguasa Ya mental Semena-mena Banyak gusur Ya kan Artinya terjadilah Pentrokan dengan Rakyat setempat Ya 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 Itu satu contoh yang Menyedihkan tentunya Memprihatinkan Apa Banyak contoh positif Ya ya Dimana Investor Bersabar Dan Apa Menyiapkan Bahkan Kalau perlu modal Untuk bisa bersabar Ya 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 Jadi dia Bakar uang Ya ya Karena dia menyadari Itu butuh waktu Ya kan Dan itu Masukin aja ke dalam Hitungan Yaya total Total investasi Ya 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 Dan itu Cara benar Untuk membina investasi Jujur Terus jujur Bicara kepada investor Ini akan butuh waktu Itu mestinya Begitu akan lebih Ini ya Lebih baik Dan justru Itu hanya Contoh positif Bahkan ada contoh Sangat positif Sangat positif Dimana Investor itu Bukan hanya bersabar Dan memberikan waktu Dan ruang Yang diperlukan Untuk dialog publik Untuk cara solusi Bersama Dengan Rakyat setempat Tapi bahkan Dengan Kreativitas Dengan imajinasi Dengan Ketulusan Mencari cara Kerjasama Yang saling memuntungkan Ya Jadi Ikut memberikan peran Kepada Rakyat setempat Ya Meskipun itu pun Juga butuh Kesabaran Dan Orientasi Jangan panjang Misalnya Kalau rakyat setempat Mau diberi peranan Dalam Fungsi Catering Menyediakan Makanan minuman Dilibatkan Nah itu mungkin Beberapa tahun itu Pusing banget Karena Untuk ngajarin Rakyat setempat Untuk Memenuhi standar Bisa menjaga konsistensi Bisa diandalkan Itu pasti Berapa tahun pertama Akan Setengah mati Tapi setelah itu Itu kan Harmonis sekali Dan Kalaupun Terjadi apa-apa Yang pertama Akan membela Investor itu Rakyat setempat Bukan mereka malah Ngelawan ya Persis Disini mereka Tidak adilan Kan yang terjadi Sementara kalau Kita sekali lagi Apa Menuangkan Kesabaran Menuangkan Niat baik Menuangkan Apa Rasa Hormat Dan saling menghormati Iya Dan Ini kan juga sebetulnya Asik Apa novel Ini Terutama buat Buat generasi muda kita Mereka paling asik Ditantang Iya Coba Cari solusi Wah berlama-lama tuh Iya Oke mungkin Rakyat setempat bisa Pindah kesini Secara bertahap Atau tapi Apa Tempat dimana mereka Dipindahkan itu Tetap harus pakai Arsitektur Desain lokal Jadi mereka Tetap nyaman dengan Apa Tradisi-tradisi lokal Atau Oh tapi Libarkanlah mereka Di Aspek catering Sudah mereka bikin Dapur Kita hitungin Investasi berapa yang dibutuhkan Berapa tahun Sampai balik modal Berapa tahun Harus disubsidi Sampai mereka bisa Bertahan Sendiri Secara mandiri Jadi Itu Justru Investasi yang punya jiwa Yang punya hati Atau seperti Kata Pak Muhammad Pakai hati Baru pakai otak Jadi nilai dulu Norma dulu Baru uang 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 Pursa nanti Tapi kalau Berawal dari Nilai-nilai Yang baik Norma-norma yang baik Itu Justru profitnya Lebih besar Tapi jangka panjang Jadi Tapi itu kan Prinsip dari investasi Terus adalah Kita mengorbankan Nikmat jangka pendek Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik Lebih besar Jangka panjang Pak Tom Saya mau menyampaikan Tiga hal Yang tiga hal ini Ada korelasi dengan masalah investasi Begini Pak Tom tentunya Pernah melihat di berita Soal pernyataan PPATK Yang mengatakan Ada 36% Uang PSN Yang mengalir kepada Politisi dan ASN Yang kedua Mungkin Pak Tom Juga pernah mendengar Mengenai Ada 3,3 juta Hektar Sawit Di dalam kawasan hutan Dan itu kemudian Direncanakan Untuk diputihkan Dengan denda Yang kayaknya Dendanya juga belum dibayar Dan itu Seolah-olah Karena kepentingan Investasi Kebijakan itu Belum lagi Ada masalah nikel Yang dihitung oleh Pak Fasal Basri Waktu itu Dengan cara membandingkan Ekspor dan impor kita Ekspor dari Indonesia Ke China Dan dari Impornya China Dari Indonesia Terkait dengan nikel Ada 5 juta ton Ini kan kalau dibikin Kayak gunung nih Pak Tom Dan Yang diduga Ilegal Dan itu kemudian Hal-hal begini kan Parah Tapi apakah benar Kemudian dengan Pandangan seolah-olah Kebetulan investasi Dibuat Pembenaran-pembenaran Atau diputihkan Pandangan Pak Tom Ya Jadi Apa Itu Semuanya Tentunya Apa Ya Kan pepatahnya Dimana ada asap Disitu ada api Iya Jadi Apa Mungkin banyak Pengamat Bahkan pejabat Pake Kata-kata halus Ada indikasi 36% dari Anggaran Proyek strategis nasional Atau Apa itu Masuk ke Apa Ke kantong politisi Dan sebagainya ya Tapi Saya kasih contoh ya Dari Pelaku yang berpengalaman Dan saya Tidak sebut namanya ya Tapi Satu Top 10 Konglomerat Di negeri kita Oke Ya Itu Pernah bicara ke saya Ya Pak Tom Diberi dari pertama Pak Tom tolong dong Ingetin Pak Presiden Ya Kalau proyek infrastruktur Itu dibiayai Pake APBN Kemudian ditugaskan Kepada BMN Perkiraan beliau itu Kira-kira 40% Dari Nilai proyek Dimakan korupsi Oke 40% Jadi kan mirip-mirip Dengan Angka 36% tadi Oke Jadi Apa ini Radah nyambung nih Radah nyambung ya Jadi Mungkin Jumlah Atau Rasio Program Yang di korupsi Mungkin sudah mencapai Ya katakanlah Secara konservatif 30 Dan bahkan mungkin Sampai 40% Dan itu Keliharnya konsisten Konsisten Jadi Program struktur Di BMN Proyek strategis nasional Betul Di lembaga-lelain Ya Nah kemudian Mengenai Pemutihan Ya Lahan sawit Ilegal Ya kan Kemudian Export ilegal Ya Ya Mungkin satu hal ya Pak Novel Ini Bagian dari Fenomena legendaris Yang namanya Second term curse Ya jadi Kutukan periode kedua Ya Di mana Polanya Sudah Terbangun ya Dari 20 tahun lalu Ya Setelah dipilih kembali Ya Sudah konsolidasi Kekuasaan Ya Terus ada Muncullah Perasaan bahwa Ini peluang terakhir Untuk Apa Menguangkan Kekuasaan Ya karena Setelah ini kan Selesai Ya kan Jadi Apa Muncullah Motivasi Berbonong-bonong Gimana caranya Maksimalkan Ya Apa Peluang untuk Menguangkan Kekuasaan Ya Jadi ini menarik Pak Novel Lebih Luas ya Dan Apa Mungkin nanti Pak Novel Dan kawan-kawan Di bidang Antikorupsi Bisa membantu kita Membuat kebijakan Ekonomi Membuat Kebijakan Melhukam Tentangan negara Bagaimana kita Menghindari Insentif Negatif Seperti itu Gimana Pejabat-pejabat Itu berlomba-lomba Mengutamakan Gimana kita menguangkan Peluang yang masih ada Yang cuman tersisa Berapa tahun Potensinya begitu Jadinya ya Saya Sudah Punya beberapa Solusi Beberapa ide Untuk Mencegah Hal seperti itu Tapi tentunya Perlu Dialog publik Perlu Keikesertaan Pakar-pakar Ahli-ahli Masyarakat sipil Dan Bahkan punya usaha Untuk Mematangan Semua ini Bagaimana kita Bisa mencegah Kutukan Perilai kedua Dan Dengan risiko Bahwa Kelihatan Apa ya Lancang Terlalu Jumawa Atau gimana Tapi Kita Selalu berpikir Jangan panjang Andai kata Pak Anies Diberi mandat Untuk sebuah Perilai kedua Bagaimana Mencegah Terjadian Terjadian Hal seperti itu Pak Anies Dan saya Dan Pak Mohaimin Kita bukan dewa Kita bukan dewa Kita juga manusia Yang juga harus Dijaga oleh sistem Yang juga harus Dijaga oleh Masyarakat Sipil Jadi bagaimana Menciptakan sistem Untuk Mencegah Motivasi Motivasi Yang menghancurkan Seperti itu Yang jelas Satu Dimensi penting Adalah Transparansi Jadi Kalau Pak Novel Melihat Ada juga Korelasi dengan Meningkatnya korupsi Dengan menurunnya Transparansi Dan Menurunnya Transparansi Itu juga beriringan Dengan Membungkam Kebebasan Berekspresi Jadi Kita mau Membalikan semua itu Jadi Kemarin Pak Anies Dan Pak Mohaimin Sudah menjanjikan Jangankan Dipungkam Justru orang yang Melaporkan Korupsi Akan diberikan Reward Akan diberikan Apa Apresiasi Penghargaan Termasuk dalam bentuk Uang Iya kan Jadi Insya Allah Nanti Semua masyarakat Berbondong-bondong Melaporkan korupsi Tapi Harus dijaga Jangan Sampai terjebak fitnah Ya betul Orang Ngincer Penghargaannya Remunerasi uangnya Yang memfitnahkan Apa pejabat Bahwa oh ya korupsi Jadi Harus ada Denda besar Ya Kalau misalnya Melaporkan Dan terbukti Tidak Itu hukumnya sudah diatur Jadi yang melaporkan Gak bener itu Kena Kena hukuman pidana Pak Tom Ini ngobrol sudah cukup lama nih Pak Tom Cuman Saya ada satu hal Bukan bukan Masalahnya gak ada masalah Saya yang Memenuhi waktu Pak Tom terlalu lama Oh enggak Saya yang Sulit untuk singkat Ya saya senang Senang bicara ini Dan gini Pak Tom Bicara terkait dengan Masalah Ekonomi Masalah Korupsi Dengan Pak Tom ini Enggak lengkap Kalau saya Enggak nanya Satu hal ini Siap Saya pernah mendengarkan Penyampaian Miss Bahun ya Miss Bahun pernah menyampaikan Bahwa Hutang Indonesia Itu dibilang 8 ribu 8 ribu triliun Dari ABBN Kemudian dihitung lagi katanya 8 ribu dari BUMN katanya Iya Dan 4 ribu dari Uang yang dikelola oleh Mungkin BPJS Terus Kewajiban-kewajiban sosial Haji ya Kewajiban sosial Devisit-devisit sosial Devisit-devisit sosial Termasuk Dana pensiun Dan lain-lain Janji-janji Jangan panjang itu Iya Totalnya itu berarti Sekitar 20 ribu triliun Iya Wow Saya terkejut sekali Dengerkan gitu Tapi yang ingin saya Mendapatkan perspektif Dari Pak Tom adalah Dalam perspektif ekonomi Terkait dengan Utang Indonesia itu Seperti apa Pondisinya sekarang Pak Tom Jadi Bisa saya pastikan bahwa Yang di Ucap oleh Pak Misbah Kun Itu adalah kebenaran Itu the truth Iya Itu Realita dan fakta Oke Nah Ada Pembentukan Persepsi keliru Misalnya bahwa Utang BUMN itu Bukan utang pemerintah Bahwa itu Urusannya BUMN lah Itu bagian dari Sektor swasta Iya Tapi itu sebuah Mispersepsi Yang mungkin sengaja Dikembangkan sekarang ya Untuk Menurunkan Nilai Nilai Utang Atau angka utang lah Headline number Iya Daripada utang negara Iya Tapi Yang Pak Misbah Kun Sampaikan itu Benar sekali Ini semua kewajiban negara Iya Negara tidak akan bisa lari Dari utang BUMN Ya maksud kita Biarkan Garuda Amgrub begitu aja Misalnya Atau kita biarkan PLan Amgrub begitu aja Pasti kita harus Selamatkan Berarti utang itu Akan kita tanggung Iya Nah kemudian juga Janji-janji sosial Ya itu Punya nilai uang Ya meskipun masih Jauh Dari sekarang Ya itu Kalau pakai Formulasi yang Benar Itu ada Istilahnya nilai sekarang Iya Atau Net present value Dan itu Selain lagi Apa dikeluarkan dari Hitungan total Iya Nah terakhir ini Pak Novel Apa Ini Gejala klasik Dari sebuah Paradigma yang namanya Tax and Span Iya Apa itu Maksud itu Pak Tom Apa Semuanya Mengandalkan Anggaran Dan utang Oke Ya untuk Belanja Dan Apa Infrastruktur dan sebagainya Nah Kami Di Di Manis Mohaimin Iya Mau menggeser Apa Strategi ekonomi Seperti itu Ya Kepada yang Saya istilahkan Safe and Span Oke Safe yaitu Nabung Ya Tabungan Contoh-contoh yang paling baik itu Seperti Australia Australia Singapura Yang punya Sistem Kewajiban nabung Jadi Pajak diturunkan Tapi kewajiban nabung itu Ditingkatkan Oke Nah Biasanya tabungan itu kan Gabungan antara Tabungan wajib individu Dengan tabungan wajib Pemberi pekerjaan Oke Ya Employer Employer contribution Employee contribution Ya Dua-duanya Apa Memasukkan uang setiap tahun Kedalam Rekening tabungan Resmi Ya Yang Apa Berakumulasi Sama Tahun bertahun-tahun Dan puluhan tahun Ya Di Australia itu sudah menjadi Namanya Superannuation fund Ya Setelah itu sudah mencapai Apa Dua triliun dolar Wow Ya dan itu Apa Sebuah Tabungan Nasional Ya Yang kemudian bisa dipakai Untuk membiayai Investor Ya Dipakai untuk membiayai Kredit perumahan Ya Membiayai kredit Pendidikan Ya Nah dengan Tabungan yang terus berkumulasi Ya Negara-negara seperti Singapura Seperti Australia Apa Tidak mengalami tekanan utang Ya Karena mereka justru nabung Betul Nabung Jadi Apa Justrua struktur Apa Ya Modal kerja Usaha Dibayai dari tabungan Bukan dari utang Dari utang Menarik sekali itu Keren sekali itu Jadi Apa Kalau kita Tetap dengan Filsafat Atau orientasi Tax and spend Pajak kita akan naik terus Naik terus Karena tekanan untuk Belanja dinaikin terus Belanja dinaikin terus Ya kan Sudah dinaikin terus Ya kan Akhirnya sampai Beban pajak Pada sebuah negara Itu akan mencekik ekonomi Ya Itu terjadi di banyak negara Ya Sementara kalau Apa Kita Save and spend Ya Nabung Kemudian Investasi didanai Dari tabungan Bukan dari utang Ya Kebalikannya yang terjadi Ya Kita Apa Makin kaya Makin kaya Makin kaya Karena Itu dari tabungan Dari modal Kita sendiri Menikmati Hasil Imbal hasil Daripada Investasi yang kita Danai Ya Narik sekali Pak Tom Dan bincang-bincang Pak Tom ini Kayaknya gak ada Habisnya ini Saya masih banyak Mau tanya Cuman waktunya kan tentunya Terbatas Pak Tom ya Dan Sekali lagi Terima kasih Pak Tom Semoga Semua hal yang Pak Tom Sampaikan dalam perspektif positif Tadi Betul-betul terjadi perubahan Kebaikan ke depan Bagi negara Paksa dan negara ini Keren sekali Pak Tom Terima kasih Terima kasih sekali lagi Salam integritas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax